Intro Halo selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk pikuk politik menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi negarawan program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk mempecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Intro Setiap pertandingan, pasti menghasilkan kebahagiaan dan kekecewaan. Bahagia dirasakan mereka yang menjadi juara dan kekecewaan bagi pihak yang dikalahkan. Namun dalam sebuah pertandingan antara anak bangsa, rasa kecewa jangan berlarut hingga merusak harmoni sosial. Sistem kompetisi demokrasi di negeri ini mempercayakan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Para wakil rakyat telah bersepakat untuk memberi MK sebuah mandat sebagai benteng terakhir demokrasi yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan esepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apapun putusan MK, suka atau tidak suka, harus kita terima secara legowo. Demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara. Pihak yang kalah dalam pilpres dan kembali kalah dalam sidang gugatan di MK, jangan berlarut dalam kekecewaan, apalagi lalu membuat aksi-aksi yang berlebihan. Negarawan Suriapalo berpesan, kita boleh bertikai satu sama lain dalam kompetisi, namun saat sudah selesai, satu sama lain harus saling menghargai. Sebagai negara hukum, inilah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka, wajar bagi kita semuanya harusnya, ibarat menutup hukum lama dan buka lembaran hukum baru. Itulah harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai, yang menang. Yang menang apalagi. Nah, inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Kena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya berbuara. Kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perlu angkat. Di sinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, kecapan, dan perbuatannya. Ketatnya kompetisi demokrasi, kerap membuat sebuah bangsa terpolarisasi. Pemilu sebagai mekanisme rotasi kekuasaan, akhirnya justru memicu perpecahan. Kita tentu tidak ingin perbedaan sikap dan pilihan politik menghasilkan konflik. Demokrasi jangan dijadikan segala-galanya, karena demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Capres Anies Baswedan juga menampilkan sikap seorang negarawan. Saat berkunjung di Aceh Pekan ini, Anies menyatakan, usainya perjuangan kontestasi demokrasi. Dan bangsa Indonesia harus kembali berjuang membangun negeri. Kita bermalui proses konstitusi. Setuju? Setuju. Perjuangan kita sudah kita lakukan dengan segeluar biasa. Dan sekarang saatnya kita membangun Indonesia. Kita akan terus tetap dikembali. Bicara soal kedewasan politik, kita harus belajar dari para bapak pendiri bangsa. Sudah bukan rahasia lagi. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kerap berbeda pemikiran politik. Namun keduanya, mampu bekerja sama, merumuskan arah demokrasi republik. Sikap Bung Hatta yang rajin mengkritik, tidak membuat keduanya terjebak dalam konflik. Sebagai politisi, Bung Karno dan Bung Hatta bisa jadi berseberangan. Namun secara personal, keduanya memiliki kedekatan. Bagi Dwi Tunggal ini, politik adalah jalan perjuangan. Bukan untuk memecah persahabatan. Pemirsa putusan Pak Kambah Konstitusi secara resmi mengakhiri kontestasi demokrasi. KPU pun sudah membuat ketetapan bahwa Pilpres 2024 dimenangi pasangan Prabu Gibran. Putusan MK dan penetapan KPU menyempurnakan legitimasi hasil pemilu. Silaturahmi antar elit politik memberi keteladanan sebagai contoh sikap negarawan. Budaya politik kita memang paternalistik, namun apakah sikap guyuk yang tampil di atas otomatis diikuti akar rumput di bawah? Boleh jadi masih ada elemen masyarakat yang belum dewasa berdemokrasi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi? Presiden Gus Dur berpesan, tidak perlu menghadapi pemilu seperti perkara hidup dan mati. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sementara itu Presiden Habibie juga berpesan, hasil pemilu jangan mempertajam polarisasi. Jika kualitas demokrasi terus ditingkatkan serta menjaga persatuan, kita akan mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bangsa yang legawa adalah tema diskusi kita malam ini dan telah hadir tiga narasumber di studio. Waketum MUI, Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam. Selamat malam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Profesor Riset Sejarah Sosial Politik, Brin, Dr. Asfi Warman Adam. Selamat malam Pak Asfi. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke selanjutnya, Cendekiawan Kebangsaan Suki di PHD. Selamat malam Pak Suki di. Malam Pak Suki di. Oke kita akan mulai diskusi. Usai jeda, bapak-bapak tetap bersama kami di Visi Negara. Kembali di Visi Negarawan, kami melakukan jajak mendapat di social media. Hasilnya mayoritas responden menyatakan setuju putusan PHPU MK memperkuat legitimasi hasil Tepres 2024. 61 persen menjawab mayoritas ya, kemudian tidak 39 persen. Dan untuk mengawali diskusi, saya ke Pak Marsudi. Apa sejatinya makna legawa sih Pak Marsudi? Legawa atau legowo itu adalah kata bahasa Jawa awalnya yang kemudian menjadi bahasa nasional yang bisa diartikan rido, rodian, antarodin atau dalam bahasa ekonomi itu titik ekwilibrium. Rido di situ dari hasil tarik-menariknya kepentingan dan bahkan tawar-menawarnya. Kemudian menemukan titiknya di situ. Nah titik inilah sesungguhnya, yang titik legowo inilah sesungguhnya yang dicari setelah ada persaingan-persaingan. Nah maka ketika bahasa agama aja adalah rodian, rido, antarodin, maka kalau bangsa ini setelah mengikuti apa tadi pertandingan atau telah kontestasi persaingan kemudian dua-duanya sudah mengikuti aturannya semuanya diakuti, diikuti dan terakhir kalau sudah itu semua diikuti kalau sikap rido, sikap legowo itu ada mau menerima dari apa yang telah diperbuat bersama-sama dalam kompetisi apapun maka ketika ada ruangan legowo nadhoro ilaihim nadhoro rohmah mereka akan melihat satu sama lain dengan penglihatan kasih sayang penglihatan yaudah ayo kita yang terpenting hari ini kita mau membangun. Legowo ketika itu bisa dipraktekan tadi 61 masih ada 30 sekian yang belum bisa menerima misalnya proses itu akan berjalan detik demi detik ini semua jika rido atau legowo itu bisa berjalan dengan baik maka dunia menjadi akan tercerahkan dipenuhi kegembiraan jiwa menjadi tentram hati menjadi segar tapi Pak Marsudi begini apakah legowo atau menerima dengan rido itu atas segala konsekuensi situasinya karena kan kalau kita melihat dalam pemilu 2024 kemarin yang kita lalui itu marak dengan narasi kecurangan apakah menerima dengan rido itu juga menerima kecurangan yang telah berlalu? tidak tidak yang dihatikan legowo itu kemudian menerima padanya terus kita itu naruh 100% kita ya sudah lah saya kemudian tidak akan ikut-ikutan tidak akan ngurus dan tidak akan ada kritik saya tidak begitu intinya bahwa berbangsa dan bernegara itu membangun maka ketika kita membangun kita saling mengingatkan jadi ketika kita legowo bukan ketika legowo itu kita biarkan orang mau masuk jurang pun kita biarkan tidak begitu dalam konteks pilihan presiden atau konteks pemilihan rois jumhuriyah atau kolifah zaman dulu ada cerita bahwa sahabat Abu Bakar ketika baru diangkat ya sudah ditetapkan kemudian kalau di Indonesia dia diresmikan itu beliau berpidato begini ya ayyuhannas fa'inni qat'ulitu alaikum walastua bikhwairikum fa'in aksantu fa'ainuni wa'in asa'tu fa'kawimuni asidku amanah wal kadhibu khiyana Abu Bakar itu ketika baru dilantik lah gitu diangkat itu pidatonya wahai manusia sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin kalian akan tetapi aku bukanlah manusia yang terbaik bila aku membuat kebijakan yang baik maka dukunglah aku baik bila ternyata aku membuat sesuatu yang tidak tepat tidak baik tidak sesuai harapan tidak sesuai dengan kampanyenya kemarin maka luruskanlah diriku kritik menjadi tetap penting karena sesungguhnya kritik itu bukan untuk menghancurkan dan bukan untuk melululantakan tapi kritik adalah untuk membangun membenarkan ayo kemarin programnya begini mestinya jalannya begini menerima bukan berarti tidak juga memberikan kritiknya begitu ya atas apa evaluasi yang sudah terjadi pada pemilu itu saya ke Pak Asfi Pak Asfi kalau begitu kalau memang nerima legowo tapi juga tetap memberikan kritik apakah catatan yang akan tertulis dalam sejarah di pemilu 2024 itu ada catatan yang buruk ya saya ingin membedakan antara tadi yang disebut dengan legowo atau legawa itu dengan tidak berdaya gitu mungkin kecenderungannya lebih kepada yang kedua dalam contoh itu misalnya dissenting opinion dari Saldi Isra Hakim Mahkamah Konstitusi beliau mengatakan kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti gitu jadi karena waktu yang disediakan itu tidak cukup sehingga ya apa yang disampaikan itu ya daftar kecurangan tapi yang tidak bersifat holistik ya tidak komprehensif gitu nah dan itu saya kira di dalam sejarah itu akan tercatat gitu sejarah tentu setelah selesai peristiwa baru bisa ditulis nah sekarang peristiwanya itu sudah selesai dan siokianya diungkapkan apa yang terjadi di dalam pemilu 2024 ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu bahwa kecurangan itu terjadi itu akan diungkapkan dan tujuan pengungkapan itu ya tidak lain dari untuk mencegah ya terulangnya peristiwa ini jadi bagaimana seperti dalam dissenting opinionsal di Isra terjadi ya penggunaan penyalahgunaan bansos penggunaan aparatur negara dan kemudian kemudian juga presiden sendiri yang ikut berkampanye dan ikut mendukung salah satu calon dalam hal ini anaknya dan bahwa itu sudah diawali lebih dahulu dengan penetapan calon ya anak presiden sendiri yang diwarnai dengan pelanggaran etik gitu nah itu akan tercatat semua dan catatan ini tentunya dalam rangka tidak terulang kembali misalnya di dalam pelkada beberapa bulan lagi gitu oke saya ke Pak Sukidi Pak Sukidi kalau memang masih ada yang belum legawo begitu ya setidaknya tadi kita lihat sedikit lah ya dari polling social media apakah itu artinya memang belum dewasa dalam berdemokrasi saya yakin kita semua bersikap legawo atas apa yang terjadi tetapi sebenarnya berbagai kritik dan juga diskursus publik itu lebih merepresentasikan satu keprihatinan besar terhadap apa yang ingin saya sebut sebagai krisis keindonesiaan krisis keindonesiaan inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan bersama dan krisis keindonesiaan ini meliputi pertama adalah krisis demokrasi pemilu dan pilpres yang berlalu merefleksikan satu situasi dimana demokrasi mengalami kemunduran dan bahkan kerusakan yang sedemikian parah hal ini terbukti pada dua penelitian yang terbit pada tahun 2024 penelitian penelitian dilakukan oleh Profesor Dan Slater dari Universitas Magikin Dan Slater mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi bukan satu transisi kepemimpinan tetapi satu situasi dimana Indonesia mengalami apa yang dia sebut sebagai high state handover dan ini menandakan bahwa yang terjadi adalah serah terima kepemimpinan yang itu berisiko besar terhadap demokrasi kita karena kata Prof Dan Slater Presiden telah menunjuk penerusnya dan karena itu memberikan jalan lapang bagi kemenangan itu sendiri itu pertama yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Lidl dan saya Pul Muzani yang belum terbit tapi saya telah memperoleh draftnya yang merefleksikan satu kerusakan demokrasi yang semakin parah kerusakan demokrasi ini dipicu oleh dua faktor faktor pertama adalah perilaku elit yang tidak demokratis dan itu berjalan seiring dengan toleransi publik terhadap otoritarianisme itu sendiri sehingga ini yang sebenarnya memprihatinkan jadi pada krisis demokrasi itulah kita prihatin riso terhadap perjalanan bangsa ini yang kedua adalah krisis konstitusi ini lebih membahayakan karena ini mengingatkan saya pada apa yang diamati oleh Farid Zakaria terhadap situasi di Jerman ketika terjadi apa yang oleh Farid Zakaria sebut sebagai Weimar Syndrome jadi ada sindrom konstitusi di Jerman dimana konstitusi Weimar yang didesain secara indah secara bagus tapi akhirnya tidak kuasa untuk menghalangi terjadinya fasisme dan nazisme di Jerman sehingga konstitusi tidak punya daya untuk merubah situasi di Jerman saya khawatir bahwa situasi kita situasi dimana konstitusi yang begitu indah ketetapan MPR dan aturan main itu tinggal sehelai kertas yang indah dibaca tetapi sebenarnya tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan itu sendiri ini yang menjadi khawatiran dan inilah krisis keindonesiaan krisis demokrasi krisis konstitusi dimana hukum tidak tegak hukum justru dikendalikan oleh orang-orang yang ngalami defisit moralitas nah itu dia bagaimana sebenarnya cara untuk memagari kekuasaan dari para penguasa di tingkat eksekutif itu agar tidak otoritarianisme tadi seperti yang sampai Pak Sukidi tapi kita akan bahas musai jetap bersama kami Divisi Negarawan kembali Divisi Negarawan kami melakukan jajak pendapat di social media yang menghasilkan mayoritas responden menyatakan optimis dengan iklim demokrasi di masa depan yang lebih baik mayoritas menjawab ya 53% kemudian menjawab tidak 47% saya ke Pak Sukidi Pak Sukidi bagaimana sebetulnya agar tidak terjadi pemusatan kekuatan kekuasaan apa cara yang bisa dilakukan untuk memagari kekuasaan itu kita menghadapi satu situasi dimana negara itu begitu kuat sementara masyarakat sipil begitu lemah nah di tengah situasi seperti itu maka agar demokrasi dapat berfungsi secara sehat pertama pagar yang perlu dilakukan agar pemusatan kekuasaan pada eksekutif ini tidak terjadi adalah pertama tentu dengan menghidupkan dan memperkuat mekanisme check and balances terutama dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif itu yang bisa dilakukan untuk pemerintahan baru ke depan itu harus diperkuat karena percaya dengan saya bahwa kekuasaan eksekutif yang terlampu tebal terlampu terpusat pada segelintir orang itu pasti berakhir dengan korupsi pasti karena itu cara utama untuk memagari kekuasaan agar tidak korup adalah dengan memperkuat mekanisme check and balance dari legislatif dan dari yudikatif itu pertama yang kedua tentu saja sebagai pilar demokrasi pers berpartisipasi besar untuk menjadi kontrol yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif ingat agar pers tidak menjadi penjilat kekuasaan dan karena itu pers harus bersikap kritis pada kekuasaan yang bunga dan sebaliknya penguasa juga tidak diperkenalkan sedikitpun untuk melakukan pemberedelan terhadap pers pemberedelan tentu saja tidak terkait dengan pencabutan siup itu sendiri tapi pembungkaman pembungkaman dan juga terutama terkait dengan iklan yang tidak adil dan setara karena dengan tidak memberikan iklan kepada pers yang kritis itu pemerintah telah berbuat zalim terhadap kebebasan pers itu sendiri dan ini harus diakhiri karena apa karena itu sama saja membunuh kebebasan pers iklan itu harus diberikan lepas dari pers itu bersikap kritis atau tidak kritis dia harus menjadi hak dari masing-masing pers agar tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan terakhir agar pagar ini tetap terjaga kita tentu saja berharap pada masyarakat sipil dan terutama kaum intelektual dan kita harus membangunkan kembali kesadaran intelektual bahwa tugas utama intelektual meminjam istilah Edward Said adalah speaking truth to power mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan itu sendiri karena itu mereka tidak diperkankan untuk bersikap diam diri ketika kemungkaran terjadi pada republik ini ketika korupsi merajalilah ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi di sana sini dan ketika korupsi kolusi dan hipotisme menjadi kewajaran baru kaum intelektual harus meneladani apa yang telah diteladankan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa mereka adalah kaum intelektual yang telah mendirikan republik ini dan karena itu kita harus terpanggil untuk selalu berpartisipasi dalam terbentuknya republik demokratis sesuai impian ibu dan bapak pendiri bangsa jadi mendorong adanya oposisi di parlemen kemudian juga tadi dikatakan bahwa pers itu jangan sampai dibungkam tetap kritis dan yang terakhir adalah edukasi terhadap masyarakat yang begitu ya Pak Aswin mau menambahkan iya saya menambahkan hal yang sederhana tapi saya pikir cukup efektif karena selama ini ya sejak pemerintahan yang terakhir ini karena yang menjadi presiden ini bukan orang yang menjadi ketua umum partai maka dia berusaha untuk membuat koalisi yang besar gitu nah sekarang seandainya koalisi yang besar itu juga akan dilanjutkan menuruh hemat saya harus dipastikan bahwa orang-orang yang duduk di kabinet ini misalnya ketua umum partai ketika dia masuk ke kabinet dia tidak lagi menjadi ketua umum dia harus melepaskan jabatannya gitu ini terjadi juga pada masa lalu misalnya pada masa order baru dan pada awal reformasi jadi ketua partai tapi sekarang nampaknya budayanya sudah dirubah Pak Asfi kenapa? untuk sekarang kan nampaknya budayanya sudah dirubah tetap saja bisa double jabatan nah itu yang harus dihindari jadi begitu dia menjadi anggota kabinet dia tidak lagi menjudul ketua partai orang lain yang akan menjadi ketua partai harusnya demikian idealnya harusnya demikian dan itu yang harusnya dilakukan gitu dan selain dari itu menyinggung kecurangan ataupun kekurangan pada pemilu yang lalu seharusnya ada undang-undang kepresidenan yang antara lain juga mengatur bahwa jika anak atau istri presiden itu akan mencalonkan diri harus ada jedah waktu 5 tahun gitu baru yang bersangkutan itu bisa mencalonkan anak atau istrinya gitu nah ini alhal yang kekurangan yang terjadi pada masa lalu yang harus diperbaiki pada masa yang akan datang gitu tapi apakah memang zaket kabinet gitu ya kabinet di order masa lalu itu benar-benar berhasil sebetulnya dikala itu? berhasil dalam pengertian ya dalam bahwa mereka bisa menggolkan undang-undang dengan sangat cepat gitu undang-undang omnibus misalnya gitu dan ini karena dukungan di di parlemen itu dibikin besar karena partainya itu sudah masuk di dalam koalisi gitu nah sekarang bagaimana upaya kita supaya tadi seperti diusulkan ada cek ambilet antara legislatif dengan eksekutif gitu nah ini yang perlu diupayakan gitu jadi misalnya ketua umum partai menjadi anggota kabinet dia tidak lagi menjadi ketua umum seharusnya ya kestiaannya kepada partai ketiga itu sudah digantikan dengan kestiaan kepada negara gitu harusnya tapi kalau kita ingat gitu yang disampaikan oleh Pak Saldi Isra dalam dissenting opinion dia membandingkan dengan apa yang terjadi pada pemilu Ardebaru apakah sebetulnya bisa kita membandingkan antar pemilu gitu ya hasil pemilu lalu dengan pemilu yang sekarang itu bisa dibanding-bandingkan tentu saja bisa ya tetapi yang jelas pemilu pada masa Ardebaru itu sangat unik ya karena apa karena sebelum pemilu itu dilakukan kita sudah tahu hasilnya nah karena dengan penyederhanaan partai dan di mana satu partai itu sudah dipastikan akan akan menang dan orang pun juga misalnya ASN itu juga takut untuk memilih apa namanya partai yang lain gitu saya misalnya tahun 88 gitu ikut pemilihan umum di KBRI di Paris Perancis misalnya ketika saya mau pemilihan umum itu memasukkan kotak suara disitu kotak suaranya itu dibikin sembikian rupa sehingga daftar hadir itu bisa dicek orang mengetahui memilih siapa gitu dan orang jadi takut gitu nah itu terjadi pada masa Orde Baru gitu nah pada era reformasi itu sudah berubah ya tetapi sekarang dengan sistem yang lain lagi bagaimana untuk apa namanya itu mengerahkan masa itu yang seperti yang terjadi pada pemilihan yang terakhir itu dengan bantuan sosial oke saya ke Pak Marsudi Pak Marsudi banyak tradisi lokal kita untuk merekatkan kembali ikatan sosial begitu ya bagaimana sebetulnya menyelesaikan pertentangan pendapat dalam Islam sebetulnya pertentangan pendapat sesungguhnya itu wajar dan biasa perbedaan juga wajar dan biasa common umum karena karenanya yang diharapkan ketika ada perbedaan pendapat itu harus dijadikan atau perbedaan pilihan harus dijadikan bahwa ikhtilafu umati rohmatun perbedaan pandangan perbedaan pendapat umatku itu menjadi rahmat menjadi blessing menjadi pilihan pilihan maka ketika ada orang yang sudah totalitas kita mendukung si A sudah jadi presiden dan ada 36 presiden yang itu menjadi balancingnya maka sesungguhnya ini akan menjadi negara yang sehat karena beda pendapat yang tadi sudah atau kemarin kemarin sudah sekarang masih ada 36% tapi itu kalau dipahami ini semua adalah kebutuhan kita hidup berbangsa bernegara agar sehat maka ruang tepos seliro nah ini ruang tasamuh tepos seliro disini menjadi penting lalu tepos seliro itu batasnya sampai mana batasnya sampai mana kita itu bisa menerima hal-hal yang tadinya mau berbeda batasnya adalah jangan sampai ketika kita harus beda terus kok malah mafsada merusak merusak kemaslahatan maka ukurannya adalah kemaslahatan mana yang lebih maslahah betapapun kita beda karena ini kok mafsada maka stop disitu batasnya disitu jangan sampai kita meruntuhkan bangunan bangsa yang sudah disepakati hanya keinginan sesuatu yang mestinya harus begini gak tercapek kalau tidak tercapek 100% tercapek 61% saja itu sudah bagus karena pada prinsipnya malayudrokukuluh layudrokukuluh kalau belum bisa dicapai semua 100% maka jangan sampai tinggalkan semua muanya jadi bagaimana membangun bangsa ini kalau kemauanya belum bisa 100% ya segini ya ayo kita terima nanti kalau ada kurang-kurang betulin bareng-bareng luruskan bareng-bareng kritik bareng-bareng kalau masih kurang ada gotong-royongnya begitu ya ada gotong-royongnya tapi bagaimana kontribusi dari spiritual leaders dalam kehidupan berdemokrasi berkebangsaan kita tapi dijawab nanti Pak Marsudi usai jeda tetap bersama kami Divisi Negara kembali bersama kami Divisi Negarawan saya ke Pak Marsudi sebagai suara moral bangsa bagaimana sebetulnya kontribusi dari spiritual leaders terhadap demokrasi dan kehidupan kita berbangsa kita telah memilih pemimpin maka ketika kita pilih pemimpin mari kita kasih kesempatan untuk mereka memberikan apa yang diangan-angankan kalau masih kurang-kurang ya kita tadi jangan sampai kita mengharapkan seratus tidak dapat seratus lalu kita robohkan itu jangan demikian memang benar bahwa Rasulullah menyampaikan begini hiyaru a'imatikum ala dina tuhibunahum wayuhibunahum bahwa sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian mencintai dan pemimpinnya mencintai kalian yang paling jelek washiraru a'imatikum ala dina tubaridunahum wayuhibunahum sejelek-jeleknya yang mereka itu benci terhadap kita kita benci terhadap mereka kalau sekarang kan tidak nyampe ke titik itu mudah-mudahan jika masih ada yang kurang ayo kita yang kurang-kurang ini benerin luruskan bersama tapi bukan untuk merobohkan maka ketika tidak dapat seratus maka jangan tinggalkan yang seratus yang masih kurang itu jangan sampai pada kebencian ya kita bangun bersama-sama kekurangan pasti masih ada namun semuanya sudah ada aturannya ada nidumnya karena nidumnya kita itu adalah lima tahun ya ayo kita nanti berantem lagi mencari lagi mencalonkan lagi nanti siapa tahu saya calon juga kemudian tunggu lima tahun sambil mengawasi mengkritisi mau mengerjakan apa ini pemerintah sekarang ke depan tapi ayo kita kasih ruangan peluang beliau yang telah menang untuk bagaimana menggambar negara ini dan membangun negara ini selama lima tahun ke depan oke selanjutnya Pak Asfi silahkan menambahkan sekaligus closing statement di dalam sejarah Indonesia kita mengenal ataupun mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang pada tahun 65 itu berdarah-darah dan pada tahun 98 juga disertai dengan kerusuhan masal maka tentu kita berharap bahwa pergantian kepemimpinan ini pada masa setelah 98 itu berlangsung dengan damai dan demokratis ini belum selesai masih ada sampai Oktober tahun ini masih beberapa bulan lagi kita mengharapkan tidak terjadi pemburukan situasi politik dan sembari pada saat ini kita berusaha memperbaiki infrastruktur politik undang-undang peraturan sehingga pada bulan Oktober itu peralihan kekuasaan ini memang berlangsung secara damai dan ada perbaikan di situ pergantikan dalam hal demokrasi Pak Sukidi sekaligus juga saya ingin komentar Anda soal putusan MK dan penetapan KPU ini memastikan bahwa estafet kepemimpinan karena pemerintahan baru adalah kelanjutan pemerintahan saat ini apa sebetulnya harapan sekaligus kekhawatiran dengan keberlanjutan dari konsep kebijakan ini kekhawatiran terutama tertuju pada otoritarian populism itu yang begitu mengkhawatirkan karena kebijakan populis yang disertai dengan kepemimpinan yang otoriter itu justru menjermuskan bangsa ini pada kepunahan itu sendiri karena itu kita harus akhiri kepemimpinan yang populis dan otoriter menuju kepemimpinan yang demokratis itu khawatiran pertama khawatiran kedua adalah terhadap nasib demokrasi yang sudah dititik kepunahan itu sendiri karena itu kita harus terpanggil untuk menghidupkan kembali demokrasi yang diamanahkan oleh ibu dan bapak berbangsa dua khawatiran ini harus disertai dengan satu harapan karena harapan pada tanah air itu adalah sesuatu hal yang merupakan panggilan kita sebagai bentuk kecintaan pada tanah air inilah yang diingatkan oleh Bung Hatta ketika beliau menutup pidato di Belanda tahun 1928 Bung Hatta selalu menegaskan bahwa hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku inilah harapan agar kita merawat mencintai dan sekaligus memajukan republik ini dengan usaha dengan amal dengan perjuangan agar demokrasi dapat hidup kembali agar amanah konstitusi dapat ditegakkan untuk kesejahteraan dan keselamatan negara dan sekaligus agar kehidupan kita sebagai bangsa menjadi lebih baik menjadi lebih makmur dan menjadi lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Sukidi ini karena kita masih ada waktu kita masih bisa diskusi seringkali kita melihat bahwa ketika momen para elit bertemu itu dianggap bahwa rekonsiliasi tapi rekonsiliasi ini juga dimaknai sebagai koalisi apakah sebetulnya rekonsiliasi itu harus dimaknai sebagai koalisi sama-sama berada di dalam perahu yang sama saya kira itu penyalahgunaan koalisi atas nama rekonsiliasi koalisi bukan rekonsiliasi dan koalisi yang lebih tertuju pada penebalan kekuasaan eksekutif justru membunuh demokrasi itu sendiri karena demokrasi hanya mungkin tumbuh dengan sehat kalau ada mekanisme check and balance dan mereka yang bersikap kritis pada kekuasaan menyelenggarakan negara dengan anggaran yang begitu besar itu harus dikontrol karena watak kekuasaan yang banal yang destruktif yang koruptif itu maka dalam demokrasi itu mensyaratkan mekanisme check and balance itu karena itu jangan sampai kita gunakan istilah rekonsiliasi untuk keperluan yang keliru dan yang kita butuhkan ke depan itu justru bagaimana menghidupkan demokrasi dengan mekanisme check and balance yang diperkuat yang kedua mengaktifkan kembali kesadaran masyarakat bahwa demokrasi ini adalah the only game in town jadi permainan terbaik yang telah diletakkan oleh pendidik republik dan harus menjadi permainan yang adil setara dan fair itu sendiri dan sistem yang memang sudah kita sepakati bersama nah kami juga melakukan jajak pendapat di social media menghasilkan mayoritas responden menyatakan setuju bila seluruh kelompok politik rekonsiliasi pasca putusan PHPU di makamah konstitusi ini jawabannya yang menjawab setuju adalah mayoritas 55% kemudian yang menjawab tidak 45% saya ke Pak Asfi Pak Asfi sejarah mencatat para bapak bangsa walau berbeda gagasan dan pemikiran namun mampu menjaga relasi personalnya tapi mengapa sekarang nampaknya berbeda begitu ada semacam jarak bahkan kita melihatnya bermusuhan justru bahwa mereka berhubungan baik itu iya ya para founding Fades kita tetapi juga mereka dengan tegas misalnya Bung Hatta itu ketika menjadi wakil presiden itu mengundurkan diri pada tahun 96 pada tahun 56 ketika dia tidak sependapat dengan presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan gitu jadi artinya hubungan personal hubungan pribadi itu bisa baik tetapi mereka tegas menjalankan prinsip mereka saya saya menganggap bahwa misalnya presiden sel klub bahwa yang menurut Pak Jokowi bisa bertemu dua hari itu apa gunanya menurut emas saya karena ada permasalahan yang terjadi diantara mereka misalnya presiden yang sekarang yang sudah 20 tahun artinya tidak semudah itu untuk bisa mempertemukan semua para mantan presiden ini perlu kalau apa namanya itu kalau segedar pertemuan itu apakah itu perlu gitu ya karena apa karena hubungan yang yang terjadi diantara mereka ini yang sifatnya kalau menurut kalang PDIP ada hubungan domestik antara PDIP dengan presiden yang sekarang ini yang harus diselesaikan gitu misalnya itu menyebabkan presidensial klub itu tidak jalan gitu kalau menurut pandangan saya kalau mau diadakan presidensial klub itu seharusnya ada vice president klub jadi wakil presiden klub wakil presiden dimana presiden yang wakil presiden yang sekarang ini belajar kepada wakil presiden yang terdahulu gitu itu mungkin lebih bagus lebih mudah dipertemukan lebih mudah dipertemukan dan ada manfaatnya akan berbuah kontribusi tapi juga dia mengatakan bahwa sudah di ofisialkan saja dengan misalnya menjadi one team pres dewan pertimbangan presiden kedudukan one team pres ini di dalam apa namanya ketatan negaraan kita itu tidak begitu tinggi karena mereka itu semacam DPA yang tidak juga mengusulkan sesuatu atas permintaan presiden mereka tidak boleh tidak juga akan mengusulkan sesuatu kecuali diminta oleh presiden jadi kedudukannya tidak begitu strategis tidak strategis dan belum tentu akan didengar begitu ya oke saya ke Pak Marsudi Pak Marsudi bagaimana sebetulnya peradaban Islam kita memberi contoh menyikapi konflik politik ya bahwa sesungguhnya mau memproduksi apa saja itu ada pengawasnya namanya quality control coba kalau kita lepas begitu saja kemudian orang bilang yes yes semua orang bilang no no semua lalu dimana nilai yang mau diproduksi untuk bisa lebih bagus produksinya begitu pula dalam demokrasi maka ketika ada kontrol pasti nanti yang satu apalagi independen ada yang bilang yes ada yang bilang no jika kok ternyata 30% bilang no 70% sudah bilang yes ya tetap ini berjalan maka yang penting jangan sampai jadi konflik yang tidak terkontrol konfliknya harus sesuai aturan seperti aturan ketika main tinju di satu ring tapi bagaimana kalau kritik itu dianggap sebagai pengganggu pemerintahan baru ah itulah kira-kira yang pertanyaan banyak orang yang penting kayak tadi pidatonya presiden terpilih yang penting jangan mengganggu mengkritik itu adalah bukan mengganggu karena mengkritik adalah sesungguhnya menguatkan bagaimana positioning agar sesuai dengan kemauan masyarakat publik atau bangsa ini dan agar menjadi lebih baik lebih baik lebih baik itu intinya oke baik harusnya tidak alergi dengan kritik yang membangun gitu ya terima kasih Pak Marsudi kemudian juga Pak Asfi dan Pak Sukidi atas diskusinya luar biasa sangat mencerahkan kita semua dan pemirsa perbedaan pandangan dan pilihan sedikit banyak mengganggu hubungan kemasyarakatan sebagai bangsa yang sangat menjemuk potensi retaknya kohesi sosial sekecil apapun harus diwaspadai dan segera disikapi Indonesia terkenal sebagai bangsa yang moderat dan toleran namun bangsa ini tidak imun dari perpecahan peneliti Universitas Indiana Amerika Serikat Dr. Margaret Sutton menemukan bahwa kebebasan berpendapat menebalkan perbedaan di masyarakat sehingga demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa toleransi sebuah catatan penting disampaikan Barack Obama saat menanggapi kemenangan Donald Trump dalam PPRES Amerika Serikat 2016 Obama menginta para pendukungnya untuk percaya bahwa kubu lawan juga memiliki itikat baik untuk membangun bangsa ingat bahwa demokrasi itu adalah sebuah mekanisme untuk mencari terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.